Masih di Net24, pemerintah menyiapkan langkah evakuasi bagi warga korban dampak kabut asap. Lokasi yang minim terdampak asap dan juga gedung-gedung pemerintahan menjadi opsi tempat evakuasi. Seluruh potensi nasional terus dikerahkan untuk mengatasi kabut asap. Selain pemandaman, kini pemerintah tengah menyusun rencana evakuasi warga di daerah yang terkena dampak kabut asap. Evakuasi akan diutamakan untuk anak-anak dan balita. Penyelesaian ini harus terpadu dari unsur teknisnya, unsur pemadamannya, unsur sosialnya, unsur pendidikannya, unsur bekerja bersama-sama. Segera termasuk langkah-langkah yang apabila begini, maka harus diunsikkanlah yang ketekanan anak-anak macam-macam berbahaya. Merespon instruksi pemerintah pusat, pemerintah kota Jami menyiapkan seluruh kantor dinas dan gedungnya untuk tempat evakuasi. 16 rumah sakit dan puskesmas yang terdapat di Jambi juga bersiaga untuk mengantisipasi gelombang penderita ispa maupun ketatangan warga yang akan dievakuasi. Dengan tenaga medis yang dimiliki, sampai saat ini seluruh pasien ispa di kota Jami masih dapat tertangani. Kita sudah respon apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, tapi karena kita adalah ibu kota provinsi, saya rasa kita tidak terlalu sulit karena jumlah rumah sakit juga ada 16, jumlah puskesmas kita juga cukup banyak. Kita siapkan juga aula rumah dinas, kantor wali kota juga, kita siapkan juga semua. Nah, kita juga sudah hubungi pihak-pihak hotel juga dan mereka menyiapkan juga balrum-balrumnya juga. Hingga Jumat siang, kabut asap pekat masih menyelembuti kota Jambi. Lebih dari dua bulan kabut asap menutupi provinsi Jambi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.